Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menjadikan Pemprov DKI Jakarta sebagai role model untuk pembatasan korupsi. Sebab KPK menilai perbaikan sistem birokrasi seperti program Lelang Jabatan dapat mengurangi tindak pidana korupsi. Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan sistem Lelang Jabatan dan transparansi penggunaan anggaran memungkinkan masyarakat untuk memantau langsung kinerja Pemprov DKI. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan dalam perbaikan birokrasi dimulai dari proses rekrutmen yang baik. Selanjutnya pejabat Pemprov DKI Jakarta harus dapat mengikuti sistem yang dibuat secara online di hampir semua lini. Bagaimana melakukan penggunaan-penggunaan yang selama ini terkenal di birokrasi DKI kurang bagus dan pada akhirnya perlahan atau sedikit-sedikit bisa digunai. Hari ini kita ingin mendengar Pak Joko Widodo apa yang sudah dilakukan selama ini sehingga ini bisa menjadi inspirasi bagi seluruh birokrasi yang ada di Republik ini. Utamanya birokrasi yang ada di daerah-daerah agar supaya bisa melakukan birokrasi yang lebih bersih, yang lebih transparan dan lebih akuntal. Membangun sistemnya, sistem yang memaksa, sistem yang harus diikuti oleh seluruh birokrasi kita.